Ini apalagi nih, mereka mengadakan konferensi pers, General Pahru Rozi, mantan menteri agama yang dulu dipecat, banyak kontroversinya dia itu ya, pengakuannya dipecatnya itu gara-gara dia menolak pembubaran FVI. Dan sekarang, mereka konferensi pers, minta untuk 02 Prabowo Subianto didiskualifikasi, dan Jokowi dimakejulkan. Gila permintaannya berat, Sudara. Kita harus melihat apakah mereka-mereka ini murni di dalam melihat, atau ada kepentingan politik di belakangnya. Atau ada karena jagoannya takut kalah, berpotensi kalah, dan memang sedikit lagi akan kalah. Karena di live streaming kan di channel Refli Harun. Live streaming di channel Refli Harun. Tidak tahu siapa Refli Harun. Bazar Anis Baswedan. Padahal, kemenangannya bagi saya sangat rasional. Di Kabupaten Ciamis yang kemudian orang menggadang-gadang sebagai basis Anis, keok. Bahkan di TPS Petamburan tempat Kang Rizik Nyolok, nyoblos, keok. Di tempat TPS Surya Paloh, keok. Di tempat Gai Marzuki Mustamar, keok. Pendukungan itu ya. Di tempat Ibunda Caimin, keok. Keok, unggul Prabowo Gibran. Hah? Itu di tempat-tempat yang sakral. Keok, apalagi di tempat-tempat yang lain. Di TPS Surya Paloh loh. Di TPS Petamburan, Rizik Sihab, keok. Amin keok. Kalah oleh Prabowo Gibran. Oh bagaimana kita tidak menganggap bahwa kemenangannya ini iri. Rasional. Tapi belum kemenangan secara 100%. Baru versi Qikon, Rilko-nya nyusul. Dan ya, tidak akan jauh beda. Karena pergerakannya sama dengan Qikon. Coba kita dengarkan dulu sama-sama nih ya. General Fakhrul Roji. Kami dari forum FAP3, forum komunikasi penampirawan untuk persatuan dan pembaruan. Terdiri dari ratusan orang, tetapi perwira-pingginya kurang lebih hampir 200 orang. Pada hari ini kita konsolidasi di rumah kediaman saya. Lebih tempat lagi di Musium Bangyus. Untuk menyikapi situasi dan perkembangan terakhir di tanah air. Khususnya pasca pemilu tanggal 14 Februari 2024. Nah, apa yang kita hasilkan pada konsolidasi ini nanti akan dibacakan oleh Raja Jenderal Punawirawan Fahlu Roji. Mantan Menteri Agama. Saya persilakan. Pernyataan FKP3, forum komunikasi Punawirawan TNI-PORI untuk perubahan dan persatuan dalam menyikapi pemilu Presiden 14 Februari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Subungan telah telaksananya tahap pencoblosan dalam pemilu Presiden 14 Februari 2024. FKP3 menyampaikan hormat kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah berpartisipasi dalam pemilu tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Kami sampaikan juga hormat kepada jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, KPU, bawaslu, dan seluruh aparat keamanan yang telah melaksanakan tugasnya dalam pelenggaran pemilu Presiden di seluruh wilayah Indonesia dan di perwakilan-perwakilan luar negeri dengan beberapa catatan yang sangat perlu menjadi perhatian. Menyikapi perhitungan suara pemilu, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Satu, kami akan menerima hasil perhitungan suara yang nyata atau real count yang diperoleh dari pemilu yang jujur dan adil. Kedua, kami yang bercita-cita menjadikan pemilu 2024 antara lain sebagai momen memulai Zero Corruption, penegakan hukum tanpa pilih bulu, membangun sistem pengawasan kinerja pemerintah dengan me-efektifkan fungsi pengawasan DPR dan seluruh komponen rakyat yang kritis memberi beberapa catatan sangat buruk tentang terhadap pelaksanaan pemilu Presiden 2024 sebagai berikut. Pertama, Presiden yang nyata-nyata bersikap cawe-cawe terhadap pelenggaran pemilu 2024 dengan menggerakkan aparat-aparat pemerintah mendukung pemenangan Paslon 02 sangat menodai demokrasi di Indonesia. Kedua, pemunculan nama Gibran Raka Bumi Raka sebagai calon wakil Presiden 02 yang dilakukan melalui rekayasa hukum yang sangat memalukan dan langsung disambut oleh KPU tanpa lebih dahulu menunggu revisi peraturan KPU telah nyata-nyata telah mengkhianati konstitusi. Ketiga, penggunaan hukum sebagai instrumen politik untuk menyandara tokoh-tokoh politik agar mendukung Paslon 02 selain merusak upaya pemberantasan korupsi juga merusak sistem hukum dan politik Indonesia. Kempat, kecurangan oleh petugas-petugas KPU dan jajarannya serta pendukung Paslon tertentu yang dilakukan secara terstruktur masif dan sistematis telah sungguh-sungguh mengkhianati demokrasi dan konstitusi serta membahayakan eksistensi dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami bersikap sebagai berikut. Satu, memprotes keras deklarasi pemenangan 02 yang dilakukan berdasarkan quick form yang bukan merupakan hasil resmi pemilu. Kedua, mendesak kepada yang bermenang untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai Paslon 02 pada Pilpres 2024. Kemudian, untuk menjadi pelajaran bagi semua penjabat negara, kami mendesak Presiden Joko Widodo dan semua penjabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia sejepatnya mundur atau dimazulkan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, meridoi niat baik kita bersama untuk membangun Indonesia sesuai cita-cita yang tercantum di dalam pemukaan Undang-Undang Dasar tahun 45. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jakarta, Musium Bang Yos, tanggal 17 Februari 2014. Terima kasih. Bisa mengajukan pertanyaan sedikit Pak Jenderal? Ya, silakan. Yang hadir siapa aja dalam rapat ini? Sebetulnya, anggota FKP 3 ini ada lebih kurang, Jenderal ini ada lebih kurang 200 orang. Tapi pada kesempatan ini hadir 40 dari bermacam-macam kesatuan asal. Umumnya dari TNI Angkatan Darat, TNI AL, TNI Arlu, dan kepolisian. Oke. Siapa Jenderal? Ya, pertanyaan kita apakah mereka-mereka ini netral di Pilpres kali ini atau ada keberpihakan? Kalau ada keberpihakan lalu berbicara kayak gini artinya kan kita sudah melihat. Kita kan sudah menerka betapa kecewanya mereka, betapa terganggunya mereka oleh KUIKON. Betapa sungguh sangat tidak pedenya mereka untuk memenangkan pertarungan. Eh? Yaudah lah. Kalau kalah, yaudah kalah. Oke. Terima. Masih ada Pilpres-Pilpres selanjutnya. Bertengkar lagi. Ikut kompetisi lagi. Oke. Mudah-mudahan menang. Kalau kalah, ikut lagi. Eh? Begitu dong, Pak Jenderal. Begitu dong. Ikut pertarungan itu, ikut kompetisi itu, harus siap menang, harus siap kalah. Saya nggak percaya orang-orang ini orang-orang netral. Orang-orang objektif. Orang-orang subjektif lah. Terganggu. Kemenangannya terganggu. ya, Lekwikon. Bahwa kemudian Prabowo deklarasi, ya, ya deklarasi yang di ucapkan juga. Kok di forumnya itu, ini versi Kwikon. Dan orang tahu, ketika versi Kwikon, berarti memang, ya tidak sah, belum sah. Tunggu hasilnya KPU. Gibran itu ketika ditanya, ini Pak Gibran, hasil Kwikon. Nanti tunggu. Rilcon-nya, versi KPU. Udah sangat jelas itu. Kemudian masih ngomong tentang perkara di MK. Pelolosan. Kenapa tidak sedari dulu teriak-teriaknya Pak General? Sekarang udah pencoblosan. Udah keluar uang berapa? ratus miliar untuk membiayai ini? Lalu mau dibatalkan begitu saja? Gimana sih Pak? Dari dulu dong teriak-teriaknya. Kenapa nggak dari dulu? Masih ada harapan ya, Anis-nya menang. Ternyata sekarang udah nggak ada harapan. Nah itu, liciknya mereka itu. Kayak gitu tuh. Kalau Anis menang, tidak curang. Kalau Anis kalah, curang. Rakyat itu tidak sebodoh itu Pak. Kenapa nggak dari dulu teriak-teriaknya kalau persoalan di MK itu? Persoalan KPU kenapa nggak dari dulu? Sekarang terlambat teriak-teriaknya. Peace lah. Jadi kan ini sebagai bahan tertawaan aja. Jangan dianggap serius. Mereka juga bercanda. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Jangan terkirim opini narasi oleh orang-orang yang punya kepentingan politik. Yang sedang kecewa. Meluapkan kekecewaannya dalam statement banyak hal. Curang. Wah. Lain sebagainya. Biarkan. Mereka sedang kecewa. Kita harus memakluminya. Oke. Salam perubahan. Eh. Salam perlubahan ya. He he. Terima kasih.